Halo bro, jumpa lagi di Slato Channel, inilah Honda New CR-V yang terbaru Honda New CR-V yang terbaru ini terdiri dari 2 versi Versi Hybrid RS dengan harga 799 juta on-road Jakarta Dan versi 1500 cc turbo 739 juta on-road Jakarta Honda CR-V Hybrid ini adalah new modelnya Honda CR-V Dan lihat sangat jelas perbedaannya dari bagian bodinya Kita lihat dari bagian fasia depannya Dari desain headlampnya ya Dia headlampnya itu cenderung memipih atau menyipit Tapi melebar Ini LED DRL-nya, ini dia bagian lampunya ya Ini lampunya LED DRL-nya kalau nyala Nah ini dia proyektor LED Di tengahnya aja ya Di tengahnya aja proyektor LED-nya Dan biasanya ini untuk high beam High beam-nya yang di tengah Yang di tengah itu yang pakai LED proyektor Kalau kita lihat desain grill-nya Desain grill-nya ini Bagus banget ya, warnanya black glossy Dengan logo Honda-nya sangat besar di tengah sini Nah logo Honda ini Di baliknya adalah sensor radar Sensornya sonar ya Sonar ini seperti ini Untuk advanced safety driving Terutama adaptive cruise control Nah untuk posisi fog lampnya disini Fog lampnya disini sudah LED ya Fog lampnya sudah LED Nah ini tadi grill atasnya itu sudah black glossy ya Kesan SUV-nya dapat banget ini Ada garis-garis yang seperti ini modelnya Nah untuk di bawahnya grill-nya seperti ini Seperti grill mesh gitu ya Tapi tidak black glossy ya Sekarang kita ke bagian ekster bagian samping Sensornya kalau dinyalakan itu dari LED DRL-nya di bagian atas Dan sensornya itu sudah sekwensial Pada ekster di bagian samping Nah mobil ini kan SUV Tapi dia trim body panelnya Dicet sewarna body Ya trim body panelnya dicet sewarna body Tapi ini ada reflektor warna kuning disini ya Ya seperti mobil Honda CR-V yang di USA juga seperti ini Nah ini desain velgnya Desain velgnya model terbaru seperti ini desainnya ya Nah ini dia modelnya Di dominasi warnanya black glossy ya Black glossy tapi ini ada seperti warna dark silver disini Nah dia menggunakan ban Michelin Ban yang bagus ini Ban Michelin Latitude Sport Dengan ban lebarnya 235 Ketebalannya 55 Ring 19 Model spionnya ya Spionnya itu sangat besar Besar banget ini Pionnya dan dia posisinya ada disini di bagian body Ya tidak membeli kaca Nah ini window line-nya nih Window line-nya bukan hanya Di bawah doang chrome Sampai sampai ke atas window line-nya chrome Door handle-nya sewarna dengan body Smart keyless entry-nya ini model sentuh Ada di atas Ya seperti Honda CR-V sebelumnya juga seperti itu ya Model sentuh di atas ya Dan ini kalau kita masukin tangan kita disini Langsung kebuka dia Kita tinggal tarik aja Seperti Honda CR-V yang sebelumnya juga begitu Nah ini ada roof rail Roof rail-nya warna silver Silvernya satin chrome Ini satin chrome Dan ini Kalau dipegang sih solid Jadi ini bisa dipakai untuk naro barang di atas Nah ini tadi yang saya bilang ya Trim body panelnya Dia nggak warna hitam Sudah sewarna dengan body Sekarang kita ke bagian ekster di bagian belakang Nah di ekster di bagian belakang ini adalah Bagian terganteng dari Honda CR-V ini Dengan model desainnya seperti ini ya Lampunya ini ada horizontal Tapi ya modelnya sampai ke atas Ya sampai ke arah atas ya Jadi keren banget Ini LED bar Ini LED bar Dan juga ini Kalau kita nyalakan lampunya ya Ini LED bar-nya ini ya Ini ya Melengkung sampai ke atas nih Keren banget Dan kita lihat posisi sainnya Kalau di mana nih posisi sainnya dinyalakan Posisi sainnya kalau dinyalakan ya Di bagian belakangnya Ini sainnya sudah LED Ya modelnya seperti ini Kalau di kaca belakangnya sudah ada divogger Dan sudah ada wipper Sudah ada integrated roof spoiler Nah integrated roof spoiler-nya ini Warnanya black glossy Dia Baru di belakangnya warna sewarna body ya Ini warna black glossy Kesan sportnya dapet ya Bagus banget Dan ini ada high mount stop lamp Secara horizontal LED juga Untungan denis sudah sakvin Dan ini sekarang kita lihat Di bawahnya Di dekat tatakan plat nomor Ada kamera ya Kameranya sudah 360 Dan logonya H-nya ini Ada biru-birunya Hybrid ya Hybrid Dan ini pintu bagasinya Sudah power back door Ya Ya memang Honda CR-V yang sebelumnya Juga sudah power back door Bil CR-V yang hybrid ini Cuman berkapasitas 5 penumpang Ini nggak ada Ini nggak ada kursinya ya Di bagian belakang Di baris ketiga tuh Nggak ada kursinya Ini tempat baterai Ini kita buka sekarang Nah ini tempat penyimpanan doang nih Di sini ya Nah mobil ini Ada tambahan subwoofer di belakang Sepertinya ini Yang khusus yang hybrid Kalau nggak salah ya Nah ini ada tambahan subwoofer Keren nih Sound systemnya bagus berarti Lampu bagasinya Sudah LED ya Ini ada power outlet Di sini ditaruh Ini ada power outlet 12V 180W Maksimum Desain bumpernya Dicet sewarna bodi Bahkan trim body panelnya Nggak ada yang warnanya Warnanya hitam gitu ya Warna trim body panel Warna hitam yang plastik gitu ya Semuanya Sewarna bodi ya Ini ada reflektornya Horizontal Ini ada Lubang kenal pot Nah itu seperti ada dua Tapi lubang kenal potnya Di sini di kanan doang Yang di sini dummy Ini nggak ada nih Dummy ya Ini lubang kenal potnya Ada aksen chrome Di bikin ya Ada aksen chrome Ya di bagian kacanya Di bagian kaca depan Atasnya itu Ada sensor Untuk sensor kamera ya Nah sensor kameranya Seperti itu Ya Itu untuk advanced driving Assistant juga ya Kita lihat sekarang door trim Di bagian penumpang depan Driver sama penumpang depan Itu sama ya Ini Oke Ini sudah soft touch Soft touch Walaupun agak keras Tapi ini soft touch ya Nah ini Ada Panel Warnanya Dark silver Nah di sekitar Di sekitaran Panel silver ini Ada juga lagi Panel warna black glossy Yang sampai menyatu Kepada door handle nya Ya Door handle nya Jadi seperti Pemanis nya ya Warna black glossy Nah handle nya Tarik Warna silver Dan ini Terdapat memory sheet Nah ini Ada memory sheet disini Dan ini untuk armrest nya Sudah ada bahannya Kulit ya Sudah ada bahan kulit disini Untuk armrest Jadi ini Soft touch Door trim nya di bagian atas ini Sudah soft touch Ini sampai kesini Ini ada garisnya nih Nah ini soft touch Nah di bawah garis ini Plastik Tapi armrest nya Sudah dilapisi kulit Dengan stitching warna merah Dan ini tombol power window nya Yang auto cuman yang di bagian driver Nah ini ada central lock door Pengaturan spion Auto retract Auto folding Nah ini ada tempat penyimpanan ya Door trim di bagian penumpang belakang itu Hard plastik Dari atas sampai ke bawah Kecuali di armrest nya Armrest door trim nya Sudah dilapisi kulit Ya Ini sama ya Ini ada panel warna black gloss Ada Ini ada panel warna dark silver Dikelilingi juga lagi ada panel Warna black glossy Sampai ke bagian Yang mengelilingi sampai dekat door handle Dan ini ada speaker nya Twitter disini Juga ada juga speaker di bawah Mid bus Dan ini ada tempat cup holder Ini semua hard plastik ya Kecuali di armrest pintunya Jok nya ini dilapisi kulit Dengan stitching warna merah Dan ini favorit Untuk jok nya elektrik Ya maju mundur Reclining Nah lumbar support Ya ini lumbar support Ya Ini dia ruang interior nya Honda CR-V Hybrid Ya Kalau kita lihat desain Desain dashboard nya Desain dashboard nya ini mirip dengan Honda Civic Ya Honda Civic Nah ini material di atas nya Soft touch Ini soft touch juga Nah ini sisi-isi AC nya itu ditutupin Seperti aksen honeycomb Dari kiri ke kanan ya Dari kiri ke kanan nih Honeycomb Nah tombol-tombol AC nya gini nih Tuas-tuas nya nih Persis banget dengan Honda Civic Ini juga ya Sisi AC nya disini Tombol-tombol fisik Nah ini hazard nya disini AC nya sudah dual zone Sama dengan Sama dengan generasi sebelumnya Tapi tombolnya beda ya Tombolnya puter-puter gini Mirip dengan Honda Civic juga ya Nah ini AC nya Ini front defugger Rear defugger Ini arah semburan AC Ini max cool Ini sirkulasi udara ya Oke ini power outlet Ini untuk type C Ini untuk flash disk Dan ada wireless charging disini ya Wireless charging nya disini Ini tuas transmisi nya Ini ada drive mode Ini ada drive mode Ini ada heel decent control Electric parking brake 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 dan ini auto brake hold Ya Ini konsol tengahnya disini ya Seperti terpisah jaraknya Karena disini ada cup holder Jadi kayak terpisah dia Dia kayak ada bolong gitu Tapi Mostly dia sebenarnya menyatu Ya ini dia armrest nya Di bagian tengah Lumayan dalam Setengah tangan saya masuk nih Dalam banget ini ya Ini dia head unit monitor nya Plafon nya Warnanya hitam ya Honda memang Rata-rata warna plafon nya hitam Ada tempat kacamata Ini ada untuk membuka Panoramic sunroof nya Ini penutup plafon nya ya Ini untuk lampu baca Di kiri Lampu baca kanan ya Ini untuk pengaturan lampunya ya Lampu sensor pintu Kalau dibuka tutup gitu ya Ini Ini kaca spion nya sudah elektrok Eh Kaca spion nya Day night view Kaca spion nya day night view Nah ini sun visor nya Sudah ada vanity mirror Tapi gak ada lampu Sun visor nya ada vanity mirror Gak ada lampu Ya Tematin aja lampu Baca nya Oh karena kebuka ya Paci nya Paci nya soft opening Oke Nah ini dia setir nya Setir nya disini Pengaturan audio steering switch Bluetooth telepon Nah ini pengaturan Adaptive cruise control Ya ini Ini di adaptive cruise control Ini pengaturan jarak Ini land keeping assist nya Jadi Pengaturan nya disini ya Untuk adas Whippernya sudah auto Nah ini juga Untuk lampu nya juga Sudah auto Ya Ini dia auto nya ya Oke Di setir nya ini Ada pedal shift Ya Pedal shift Ini menaik Ini menurunkan Ini menaikkan gigi nya Dan setir nya ini Sudah jelas ya Sudah pasti bisa Nah ini Oke Nah setir nya ini Sudah tilt Teleskopik Ya Nah speedometer nya ini Sudah digital Ini mirip juga Dengan Honda Civic Ya Ya ini bro Posisi duduk saya Yang paling pas Nah saya mau duduk Di baris kedua ya Ya ini Posisi saya Paling maju Ini Paling maju lagi nih Paling maju gak ada sisa Karena ini gak ada Baris ketiganya Polina aja mundurnya ya Ini posisi duduk saya di depan Longgar banget 15 jari Karena gak ada Tempat duduk di belakang Ya kalau anda memang Ingin memiliki mobil yang seperti ini Gak Gak ngincer mobil 7 seater Cocok Ya Nah ini ada juga nih Khusus di Khusus di Honda CR-V Hybrid Ada nih Speakernya sampai di atas Ini pilar D Untuk speakernya nih Sudah Bose Tuh ya Kita lihat Ini Kita lihat Itu Bose Ya speakernya Bose Ya Bose Disini juga Bose Ya Jadi mostly nih Semua Bose ya Speaker by Bose Nah ini tombol startup engine nya Juga disini ya Tapi tumben nih gak Dibiru-biruin juga Ya Ini untuk Ini tombol power tailgate ya Ini untuk Stability control Ya Sekarang kita lihat Di bawah kap mesin ini Mesinnya ya Nah sudah pakai pegas nih Kita lihat mesinnya Nah ini mesinnya 2000 cc Atkinson cycle Dilengkapi dengan motor listrik Ini motor listriknya Ya Ini bukan turbo Ini 2000 cc NA Tapi Atkinson cycle Ini motor listriknya Baterainya ada di bagian belakang tadi Jadi Gak ada tempat duduk Di baris ketiga Nah ini kap mesinnya Sudah pakai pegas Jadi kita enteng bukanya Ini sudah Ini dicet suaranya body Ini gak ada peredamnya ya Peredam panas Peredam suara Mesin Oke Jadi enteng ya Mudah ditutup Oke bro Ini kita sudah Lihat tadi Honda CR-V Yang hybrid Nah Honda CR-V yang turbo Dengan menggunakan mesin yang lama juga 1500 cc turbo Masih ada Tapi dengan Body yang model baru ya Nah sekarang kita lihat Perbedaannya aja Perbedaannya aja langsung ya Kita gak bahas semuanya Kita lihat perbedaannya Karena perbedaannya Yang paling pertama kita ketahui Adalah Bernama mesinnya 1500 cc turbo Tendaknya sekitar 190 PS ya Nah yang kedua Kursinya Tiga baris Tiga baris ya Kursinya tiga baris Nah dia 5 plus 2 Karena di belakang itu Sangat-sangat sempit Kalau untuk orang dewasa Paling bisa anak kecil Ya bro Sekarang inilah Dia Honda CR-V Yang turbo Kalau kita lihat Kayaknya gak ada bedanya Ya Dari depan Ya Cuman gak ada biru-birunya Tapi ini sudah ada Ininya ya Honda Sensing ya Ini ada Ini sensor radar Sonarnya ya Adaptive Cruise Control Di atasnya juga ada sensor kamera Itu sama Nah Dia yang beda ada Yang beda Ini nih Trim body panelnya nih Sama kayak generasi sebelumnya kan Trim body panelnya Warnanya ini Seperti ini Hitam Dari plastik Dan dia tidak dicat Sewarna body Tadi yang hybrid Dicat sewarna body Ya kan Ya Nah terus untuk kaca spionnya Di bagian atasnya Yang tadi Yang hybrid kan Itu warnanya black glossy Ini warnanya sewarna body Ya Oke Nah Peleknya Peleknya beda Peleknya sih Gak beda ya Modelnya sama Dengan yang hybrid Cuman Bedanya Dia black glossy Sama silver polisnya Itu lebih terang Kalau tadi dia lebih Dark silver polis Ya Dark silver Ya Dia bukan dark silver polis Dark silver yang hybrid Ini dark silver Eh Kalau yang ini Silver polis Yang tadi dark silver Ya Itu aja Bannya sih sama Michelin ya Latitude sport Nah Tadi trim body panelnya Hybrid kan sewarna Dengan body Ini enggak Warnanya Ini warna hitam ya Ini side skirtnya Ini ya Body claddingnya ya Sampai ke bagian belakang juga Vender belakang Dan sampai Ke Bumpernya Bagian bumpernya nih Seperti ini Nah Terasa banget ya Aura plastiknya nih Plastik Trim body panelnya warna hitam Ya Sama ya Ada Disini ada reflektor Horizontal Nah Ada bedanya Kenal portnya Ini dua real Nih Kalau anda lihat nih Nih Kenal portnya disini Di kanan Disana juga real Ya Nah itu Sama ya Ini juga Kalau ini sama lah Ini untuk disini sama Yuk sekarang kita lihat dulu Interiornya Mana tau ada bedanya juga Kita lihat dulu interiornya Masuk yuk Ya bro Ini interiornya Bedanya adalah Ini panel kayu Ya ini kok Kesannya malah lebih mewah ya Panel kayu Ini ada panel kayu ya Sampai ke door trimnya Tuh panel kayunya Ya Ya Selebih itu sama semua ya Sama Sama semua ya Cuman ini Kalau Ini joknya hitam Tapi gak ada stitching merah Ya Nah Itu sampai ada jok Baris ketiga Ya Tapi ya Gak bisa lah Orang dewasa disitu Anak remaja juga Paling sempit Disitu Anak kecil doang Ya Nah Kap mesinnya juga Pake pegas sih Sama ya Pake pegas Nah ini bedanya nih Kalau kita lihat nih Bedanya nih Ini mesin CRV yang lama Itu masih ada disini ya Ini persamaannya 1500 cc Turbo VTEC VTEC turbo Ya 190 PS Ya Nah bedanya juga Ini gak ada RS Ini gak ada tulisan RS ya Nah Disana tuh ada RS nya tuh Nah Oke bro Demikian tadi review kami Mengenai Honda CRV ini Ya Baik yang turbo Baik yang hybrid Ya Perbedaannya Yaitu Dia pake speaker Bose ya Dan yang kedua Dia hybrid Lebih irit ban bakar Tenaganya juga lebih besar 204 PS ini Nah yang turbo ini memang 190 PS Ya Perbedanya gak jauh Tapi Hybrid itu Tidak boros ban bakar Ketimbang Yang turbo Ya Tapi kalau anda mengincar kursi yang 5 plus 2 Ya ini Ya Tapi jangan mengharapkan lebih Karena ini Tidak irit ban bakar Ini jauh lebih irit Walaupun harganya lebih mahal Overall Menurut kami Honda New CRV ini Keren sih bro Ini yang 1500 cc Turbo Itu dijual dengan harga 739 juta on route Sedangkan yang Versi hybrid Itu dijual dengan harga 799 juta on route Jakarta Dan Mobil ini sih Bertenaga banget ya Dan juga irit ban bakar Menurut kami sih keren bro Dua mobil ini Tapi Harganya Menurut kami Pricey Tapi memang mengingat Mobil ini Masih CBU From Thailand Menurut anda bagaimana bro So tulis aja langsung Di kolom komentar Terima kasih bro Sudah menonton Dari awal sampai akhir Video Review Honda New CRV ini Dan jika anda menyukai Video ini Silahkan anda like Dan jangan lupa Untuk subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Mantap bro Sub indo by broth3rmax